Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi Tuhan, Salam Sukacita bagi kita semua pada Renungan Harian Hari Kamis Pekan Biasa yang ke-11. Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus bukan hanya memperhatikan kehidupan sehari-hari dalam relasi dengan sesama, Kehidupan ibadah pun disoroti Yesus dengan tajam. Yesus menuding kebiasaan ibadah yang pada hakikatnya bukan ibadah, Tetapi pertunjukan kesalahan. Tiga contoh kehidupan ibadah yang munafik, Yang dibongkar oleh Yesus adalah sedekah, berdoa, dan berpuasa. Apa yang diajarkan Yesus mengenai ketiga hal itu? Yang pertama, ibadah tidak boleh didasarkan pada motivasi yang salah. Sedekah, berdoa, dan berpuasa tidak akan berarti apa-apa Kalau bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya sedekah adalah berkat, dan kita adalah penyalur berkatnya. Berdoa dan berpuasa semestinya dilakukan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah dilakukan untuk memuliakan Allah. Doa yang Yesus ajarkan mengarahkan para murid untuk mengakui bahwa Allah adalah Bapak yang layak disembah. Dia sumber segala sesuatu, jasmani dan rohani, yakni pengampunan dosa. Yang ketiga, cara beribadah harus benar. Doa bukanlah mantra, melainkan berbicara dengan rendah hati kepada Allah. Sebab itu, pengulangan kata atau kalimat tertentu, agar doa lebih manjur tentu keliru. Ibadah yang sejati berujung ucapan syukur, dan kesediaan, serta tindakan berbagi berkat Tuhan untuk sesama. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, puasa adalah sarana mempererat relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal kehendaknya. Kedua, marilah kita pelihara tujuan ibadah kita untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk populeritas diri, agar waktu Tuhan dimuliakan dan sesama terberkati dengan melimpah. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.